Ya saudara, aksi kenakalan Romaja belakangan ini cukup merusahkan masyarakat. Di Kabupaten Batanghari, saat ini Polres Batanghari menggencarkan upaya penjagaan aksi kenakalan Romaja, terutama bentuk aksi tawuran antar pelajar. Polres Batanghari bersama Pemka Batanghari saat ini menggalakkan upaya penjagaan kenakalan Romaja di wilayah Kabupaten Batanghari. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasat Bimbingan Masyarakat AKP Raden Ihsyani. AKP Raden Ihsyani menyampaikan, saat ini pihak Polres Batanghari terus melakukan sosialisasi yang menyasar sekolah mendengar akhir atau SMA dalam lingkup Kabupaten Batanghari dengan melakukan pendekatan psikologis. Mulainya juga dari perkelahian atau mungkin ketidaksamaan persepsi atau pendapat mereka itu di Instagram. IG-IG itu mereka sudah punya. IG kelompok yang tadi kita melalui teman-teman cyber, mereka itu adalah IG-IG dari grup-grup supporter awalnya. Akhirnya saling ngejek, hina antar kelompok. Dan mereka itu kita saja yang memberikan seperti menghukum dia yang buat geng. Udara bukan geng, kelompok-kelompok saja. Sehingga kelompok itu karena mereka punya rasa, dari rasa itu kalau di ejek kelompoknya maka dia juga memprovokasi temannya. Itu kita di ejek, itu ditantang tuh oleh sekolah A, sekolah B. Nah, siapa yang orang yang nerima tantangan dan siapa juga yang nantang? Ini adalah teman-teman yang tadinya tergabung dalam kelompok supporter itu. Tadinya gitu. Nah, akhirnya dengan banyaknya media yang lepas seperti dia melihat di Bogor contohnya. Bogor jadi trennya mereka. Mereka lihat ya, mohon maaf saya tanda kutip, saya tidak buat sebut daerah. Tapi nyatanya begitu. Dia melihat di daerah luar, bahkan di luar negeri juga ada. Yang kelompok-kelompok yang kayaknya kalau tidak. Lebih lanjut, AKP Raden Ishani juga mengimbau kepada para awak media untuk dapat terlibat dalam mengawasi aktivitas para ropaca di Kabupaten Batanghari. Puhamat Aryudah, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!